Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo disini Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita agen Deska Supreme Buat kalian yang penasaran langsung saja ya, simak video kali ini Melihat Song Huxiao yang cemas, Tanyun berpikir bahwa Song Huxiao memilih hak untuk mengetahui keadaan Tan Shingying Karena Tan Shingying adalah kakak perempuan di hati Song Huxiao Kemudian, Tanyun memberitahu para gadis apa yang terjadi pada Tan Shingying Setelah Mumengi mendengarkan kemarahan terhadap Tan Shingying menghilang pada saat ini Dia mengubah pandangannya dan berpikir bahwa Tan Shingying telah melakukan banyak hal untuk Tanyun Tanyun berkata, Mengi, dalam hatiku apa yang terjadi pada Tan Shingying itu karena diriku Tanyun melangkah maju, memeluk Mumengi dan berkata dengan lembut Aku akan menghancurkan keluarga di Nasitang Tanpa menunggu Tanyun selesai berbicara Mumengi memeluk Tanyun dengan erat Air mata mengalir Lalu dia berkata, Tidak perlu mengatakannya Aku tidak ingin menyusahkan dirimu dan Shingying Jadi selamatkan Shingying Tanyun mengangguk berat Dan setelah melepaskan Mumengi Dia memegang pipi Song Wuxiao yang menangis dan berkata Aku sudah memberitahumu tentang situasi Shingying saat ini Karena kamu adalah adik perempuannya Kamu berhak untuk mengetahuinya Jangan sedih, aku berjanji Aku pasti akan menyembuhkannya Mendengarkan hal itu Song Wuxiao menyeka air matanya Dia berbalik dan memeluk Mumengi Lalu dia berkata, Kakak Mengi terima kasih atas pengertianmu Mumengi berkata, bodoh jangan menangis lagi Setelah waktu yang lama kedua gadis itu menjadi tenang Tanyun memanggil Helian Bing ke dalam penghalang kedap suara Dia menyerahkan tiga botol pil kepada Helian Bing Lalu dia berkata, ada tiga pil di setiap botol Botol berwarna putih Berisi pil perpanjangan hidup Meminum satu dapat meningkatkan umur Hingga 200 tahun Apa yang ada di dalam botol merah Adalah pil mengistirahatkan jiwa Pil ini dapat menyembuhkan kegilaan Shingying Apa yang ada di dalam botol biru Adalah pil pembaruan kolam spiritual Setelah meminumnya Itu akan membantu Shingying Membentuk kembali kolam spiritualnya Mendengarkan hal itu Mata indah Helian Bing melebar Dia tahu bahwa ketiga pil itu Telah lama hilang Dia tidak pernah berpikir Bahwa Tanyun benar-benar dapat membuatnya Tanyun berkata Kamu harus ingat untuk memberikan Shingying pil Perpanjangan hidup terlebih dahulu Dan satu bulan setelah meminumnya Beri dia pil mengistirahatkan jiwa Lalu satu bulan lagi Beri dia pil pembaruan kolam spiritual Urutan ketiga pil itu tidak boleh dibalik Dan tidak boleh diminum bersamaan Helian Bing mengangguk berat dan berkata Aku menuliskannya Aku mewakili pangeran keenam Untuk mengucapkan terima kasih Pada kepala Shing Titan Tanyun berkata Jangan berterima kasih padaku Inilah yang harus aku lakukan Selain itu Aku juga memberimu pil perpanjangan hidup Helian Bing awalnya tidak percaya Setelah melihat Tanyun mengangguk Dia membungkuk dalam-dalam Dan berkata dengan bersemangat Kepala Shing Titan Aku mengucapkan terima kasih banyak Tanyun berkata Aku juga memiliki surat Ketika Shingying sembuh Bantu aku memberikan surat ini Tanyun mengeluarkan surat dari tangannya Dan menyerahkannya kepada Helian Bing Setelah Helian Bing mengambil pil dan surat Dia mengepalkan tangannya Tanyun mengepalkan tangannya dan berkata Pergilah Shingusia memandang Helian Bing dengan mata merah Dan berkata dengan tulus Aku Siaw adik perempuan Shingying Katakan padanya aku merindukan dia Aku akan pergi ke sana untuk menemui dirinya Setelah Helian Bing menjawab Helian Bing menghilang begitu saja Suizian berkata Kakak Ipar Apa yang kamu tulis untuk Tan Shingying Tanyun memelototi Suizian dan berkata Aku tidak akan memberitahumu Setelah itu Tanyun memanggil para pejabat tinggi Setelah Tanyun mengamati dia menemukan sekelompok orang di alam janin Dan Tai Yu memiliki basis kultivasi tertinggi Dia berada di alam janin tingkat kelima Dan Tai Long, Tianlao, Wei Kuan, Wang Fuguchong, dan Song Wixin Berada di alam janin tingkat keempat Sen Suzen di alam janin tingkat ketiga Sen Su Bing, Nanggong Yukin, dan Te Sianer Serta Toba Yingying ada di alam janin tingkat kedua Selain itu ada lima anggota organisasi hukuman surgawi Dan anggota organisasi asasin Mereka juga berada di alam janin tingkat kedua Mumeng Yi, Song Wixiao, Suizian, dan Nanggong Ruxui Ada di alam janin tingkat pertama Selain itu Dari dua organisasi Total 21 orang juga di alam janin tingkat pertama Tanyun menghitung Ditambah dengan dirinya Sekarang ada 49 orang dari sekte suci Huangfu Yang berada di alam janin Selain dirinya sendiri Tanyun tahu bahwa 48 orang lainnya Memiliki kekuatan lompatan tantangan Karena telah mempelajari teknik yang diberikan dirinya Di antara mereka Ada 8 orang yang pasti memiliki kekuatan lompatan tantangan 8 orang itu adalah Toba Yingying Sen Su Bing Sen Suzen Mumeng Yi Song Wixiao Nanggong Yukin Suizian serta Dante Sianer Selain itu Raja Seriga Iblis Api Emas Kini telah dipromosikan ke periode kesengsaraan tingkat 8 Raja Naga Banjir Telah dipromosikan ke periode dewasa tingkat 8 Selain itu Ada 46.000 monster tingkat ke-7 Ribuan sisanya di tingkat ke-6 Setelah itu Tanyun memberitahu Feng Tianlun Feng Yun dan 12 tetua dari keluarga Feng Untuk tidak khawatir tentang bas dendam dari leluhur surga wisi Potian Tanyun membiarkan keluarga Feng tinggal Sementara waktu di sekte suci Wangfu Tanyun melirik Feng Yun Lalu menatap Toba Yingying dan berkata Yingying Pilihlah alam rahasia kecil Dengan kekuatan spiritual terkuat Dan wilayahnya luas Untuk tempat tinggal keluarga Feng Toba Yingying berkata dengan hormat Bawahan mematuhi perintah Feng Yun membungkuk dalam-dalam dan berkata Kepala sekte tan terima kasih banyak Setelah itu Tanyun berkata dengan keras Setelah singa naga emas Moer dan Raja beruang naga kembali dari keluarga si Kita akan segera menyerang istana jiwa ilahi Semua orang menjadi bersemangat Setelah para pejabat tinggi pergi Tanyun memandang para gadis dan berkata Kalian semua bosan setelah berlatih untuk waktu yang lama Sebelum menyerang istana jiwa ilahi Kalian semua pergilah untuk bersantai Mumengyi memegang tangan nanggung Yukin Dan berkata sambil tersenyum Kakak Yukin belum sepenuhnya Melihat keindahan sekte suci Wang Fu Jadi Xiao, Sianer dan Aku Akan mengajaknya berkeliling Setelah gadis-gadis itu pergi Feng King Cheng berkata Tanyun, sesuai dengan perintahmu Aku telah membawakanmu batu hitam Chang Ling Untuk memperbaiki gerbang alam rahasia Setelah berterima kasih Tanyun mengeluarkan perauro Mengambil batu hitam Chang Ling Dan meletakkannya di atas perauro Lalu Tanyun dan Feng King Cheng Menuju ke gerbang alam rahasia sekte suci Wang Fu Setelah itu Tanyun menghabiskan satu bulan Untuk memperbaiki gerbang dan membuat formasi pertahanan Karena kali ini memiliki cukup waktu Tanyun mengatur formasi kuali cincin 12 naga yang B kuat Dengan formasi ini Seseorang di alam eklosion butuh waktu setidaknya 10 tahun Untuk menghancurkannya Setelah Tanyun membuat pengaturan Dia memimpin Feng Tian Lun Dan 13.000 orang dari keluarga Feng Menuju ke alam rahasia kecil Feng Tian Lun cukup puas Dengan alam rahasia kecil Yang diberikan Toba Ying Ying Pada saat ini Singa naga emas telah kembali Bersama enam tetua dari keluarga Feng Moer dan Raja Beruang Naga Singa naga emas memberitahu Tanyun Bahwa keluarga Si telah dihancurkan Dan membawa 210 miliar baturo tingkat tinggi Tanyun menyimpan 50 miliar baturo tingkat tinggi Untuk dirinya sendiri Lalu sisanya diberikan pada Toba Ying Ying Ketika malam tiba di markas pusat rumah Lilang Huang Fu Yang berada di gerbang suci Pada saat ini Salah satu murid yang sedang berjaga Memandang pemuda berjubah putih Yang tiba-tiba muncul di depannya Lalu dia berkata Maaf rumah Lilang tutup sampai akhir bulan Ketika murid itu melihat wajah pemuda berjubah putih Dia segera berlutut Dan berkata dengan hormat Murid bersujud kepada kepala Sikti Tanyun berkata Apakah Tetuade ada di sini Murid itu berkata Tetuade ada di sini Tanyun berkata Bahwa kepala Sikti ini untuk menemunya Beberapa saat kemudian Murid itu berkata Tetuade Kepala Sikti ada di sini untuk menemuimu Ketika Dante Songde hendak berlutut Tanyun membungkuk dan memegang Dante Songde Lalu dia berkata Kamu tidak perlu terlalu sopan Kemudian murid itu menutup pintu ruangan dan pergi Setelah Dante Songde meminta Tanyun untuk duduk Dia tidak berani duduk Tetapi berdiri di depan Tanyun dengan hormat Dan Taesongde saat ini sudah tua Ditambah dengan bakatnya yang biasa Ranahnya tidak kunjung naik Dia semakin membungkuk Rambut putih dan berangsur-angsur rontok Tanyun tahu jika Dante Songde tidak bisa menerobos Ke ranah yang lebih tinggi Dia tidak akan bisa hidup lebih dari 50 tahun lagi Dante Songde terbatu dan berkata Kepala Sikti Bahwa ini akan menuangkan teh untukmu Melihat penampilan Dante Songde yang goya Tanyun memikirkan adegan masa lalu di benaknya Dia memikirkan adegan ketika dia sebagai guru Sen Su Bing Dia meminta Dante Songde untuk membantunya menemukan benih api Ketika Dante Songde memegang teh dengan gemetar di depan Tanyun Tanyun tiba-tiba merasa sedih dan berkata Tetua De kamu sudah tua Dan Taesongde berkata Terima kasih atas perhatian Kepala Sikti Tiba-tiba wajah Dante Songde tampak penuh keraguan Tanyun berkata Tetua De ada apa Dan Taesongde berkata Kepala Sikti Bawahan ini memiliki permintaan yang tidak baik Aku harap kamu akan setuju Tanyun berkata Cepat katakan Dan Taesongde berkata Kepala Sikti Bawahan ini tahu bahwa keterampilan pil milikmu sangat luar biasa Orang tua bawahan ini terbaring di tempat tidur sepanjang tahun Dan fisiknya secara bertahap melemah baru-baru ini Aku harap Kepala Sikti membuatkan pil perpanjangan hidup Rasa bersalah Tanyun semakin kuat di hatinya Lalu dia berkata Mengapa harus pil itu Dan Taesongde berkata dengan gemetar Karena ada seorang senior yang mengatakan Bahwa pil itu dapat membuat orang tuaku hidup 200 tahun lebih lama Hanya saja Aku belum melihat senior itu selama bertahun-tahun Aku tidak tahu Apakah senior itu masih ingat dengan janjinya atau tidak Tanyun berkata sambil tersenyum Tetua de Senior yang kamu katakan Telah mengirim pil itu kepadamu sekarang ini Dan Taesongde berkata dengan penuh harapan Kepala Sikti di mana senior itu Tanyun membalik tangan kanannya Sebotol pil muncul di tangannya Dia menyerahkannya kepada Dan Taesongde Lalu dia berkata Ada tiga pil suci perpanjang hidup tingkat tinggi di dalamnya Kamu dan orang tuamu harus meminumnya Aku harap kamu dapat menerobos rana selanjutnya Sesegera mungkin dalam waktu 200 tahun ke depan Mata Dan Taesongde melebar Dan dia menetap Tanyun dengan tidak percaya Seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu Tetapi tidak bisa mengatakan sepatah kata apapun Tanyun tersenyum sedikit Lalu dia berkata dengan nada Saat menjadi guru Sen Su Bing Tetua de Kita bertemu lagi Dan Taesongde berkata dengan gemetar Kepala Sikti Ternyata guru Sen Su Bing adalah kamu Tanyun berkata sambil tersenyum Ketika aku masih seorang murid Aku sengaja menipumu Untuk mendapatkan benih api Aku harap kamu tidak menyalahkan diriku Dan Taesongde menangis karena kegembiraan Dia menyimpan botol pil ke dalam sakunya Setelah itu Tanyun serta dan Taesongde Mereka seperti teman lama Mereka terus mengobrol sebelum Tanyun pergi Setelah pergi Tanyun secara pribadi menemui Sen King Feng Sen Windi Dan Sen King Yu Masing-masing dari mereka Diberi pil suci perpanjangan hidup tingkat tinggi Tanyun awalnya memiliki 64 pil suci perpanjangan hidup tingkat tinggi Setelah memberikannya kepada beberapa orang Tanyun sekarang memiliki 55 pil suci perpanjangan hidup tingkat tinggi Sementara pil mengistirahatkan jiwa Dan pil pembaruan kolam spiritual Masing-masing ada 61 Satu jam kemudian Di bawah sinar bulan yang cerah Tanyun kembali ke lembah berjasa nomor 1 Dia memanggil Toba Yingying Dan berkata Beritahu semua orang di alam janin Besok kita akan menyerang istana jiwa ilahi Setelah menjawab Toba Yingying pergi Keesokan harinya saat gerimis Di gerbang alam rahasia Lebih dari 2000 pejabat tinggi gerbang luar Gerbang dalam Gerbang abadi Dan gerbang suci Mereka berdiri rapi Bersama dengan lebih dari 7 juta murid Di depan orang banyak Ada Nanggong Yukin Yang berdiri di samping seorang gadis Gadis itu adalah tunggangan Nanggong Yukin Yang bernama Xiaobai Pada saat ini Singa Naga Emas melibarkan sayapnya Dan menggantung di langit Di punggung Singa Naga Emas Ada Tanyun Lalu di belakang Tanyun Ada Sen Suzen Sen Su Bing Mumeng Yi Song Huxiao Suizian Dan Te Sianer Dan Toba Yingying Di belakang ketujuh gadis itu Ada Tianlao Wey Kuan Wang Fuguchong Song Huisin Dan Tai Yu Dan Tai Long Leluhur penegak hukum Anggota organisasi asasin Dan anggota organisasi hukuman surgawi Termasuk dengan Tanyun Totalnya ada 48 orang Tentu saja Kera Iblis Moer Dan 8 Raja Monster Berada di dalam pagoda suci Karena Moer dipromosikan menjadi monster tingkat 9 Dia bukan lagi seorang gadis dengan gaun biru Tetapi seorang gadis dengan gaun hitam Ketika dia berubah menjadi naga Fisiknya sudah menjadi naga sungguhan Dan berwarna hitam Tadi malam Tanyun berbicara dengan Nanggong Yukin Tanyun tidak membiarkannya pergi Lagi pula Kali ini akan menghancurkan istana jiwa ilahi Nanggong Yukin setuju untuk tidak pergi Pada saat yang sama Dia berharap Tanyun memberikan pengampunan Pada 12 juta murid istana jiwa ilahi Tanyun setuju Tapi Tanyun juga menjelaskan Bahwa mereka yang mematuhi akan makmur Dan mereka yang tidak mematuhi Akan dihabisi Pada saat ini Feng Tianun memimpin 12 tetua Dan mendara di belakang singa naga emas Lalu dia berkata Kepala Sektitan Maaf terlambat Tanyun tersenyum dan berkata Belum terlambat Pada saat ini Feng Yun dan Feng King Cheng Juga terbang di udara Dan tergantung di depan singa naga emas Feng King Cheng berkata Ayah aku akan ikut Feng Yun meraih Feng King Cheng Dan berkata dengan tegas Kamu masih di alam ilahi Kamu tidak boleh Tanyun berkata sambil tersenyum King Cheng Jika kamu benar-benar ingin membantu kami Kamu dapat tinggal di Sektit Dan meningkatkan ranahmu Feng King Cheng berpikir sejenak Lalu dia mengangguk Feng Yun berkata Kamu tidak mendengarkan apa yang dikatakan kakek Tetapi kamu mendengarkan dengan cermat Apa yang dikatakan Kepala Sektitan Feng King Cheng tampak malu dan menatap Feng Yun Melihat hal itu Feng Tianun bergumam King Cheng sepertinya memang menyukai Kepala Sektitan Pada saat ini Tanyun membuang senyumnya Dia menatap Suyu dan berkata dengan tegas Ayah mertua Gerbang alam rahasia sudah lebih kuat Kamu tidak perlu khawatir Jika seseorang akan menyerang Selama menantu ini pergi Sektit akan diserahkan kepadamu Suyu yang sekarang berada di alam jiwa tingkat pertama Dia tersenyum dan berkata Yuner, aku berharap kamu menjadi tidak terkalahkan Hancurkan musuh Taklukan istana jiwa ilahi Dan kembali dengan penuh kemenangan Segera para pejabat tinggi dan murid berteriak serempak Kepala Sektitan tidak terkalahkan dalam pertempuran Tanyun berkata Datu, ayo berangkat ke istana jiwa ilahi Setelah berbicara Tanyun membuka gerbang alam rahasia Singa naga emas membawa semua orang Dan terbang ke arah kedalaman Pegunungan hukuman surgawi Dengan kecepatan terbang singa naga emas Di periode pertumbuhan tingkat ke-9 Tanyun dan yang lainnya Aka dapat mencapai istana jiwa ilahi Paling lama 2 bulan Waktu berlalu seperti anak panah Sebulan telah berlalu dalam sekejap mata Sudah 1 tahun 8 bulan sejak Sekte Suci Wangfu Mengalahkan keluarga si Sekte Abadi Istana Jiwa Ilahi Dan dinasi nanggong Berita itu tersebar ke seluruh benua hukuman surgawi Para dinasi lainnya terkejut Dengan kejadian itu Fakta bahwa keluarga si Telah dihancurkan juga telah menyebar Untuk sementara waktu Sekte Suci Wangfu menjadi terkenal Waktu berlalu Satu bulan lagi telah berlalu Singa naga emas menukik turun dari lautan awan Dan muncul di depan gerbang gunung istana jiwa ilahi Dua murid yang menjaga gerbang gunung mengenal Tanyun Ketika keduanya melihat Tanyun Meskipun mereka gemetar ketakutan Mereka masih berpura-pura berani dan memarahi Tanyun Apa yang kamu lakukan? Tanyun menatap mereka berdua dan berkata Cepat buka gerbang gunung Keduanya menjintikan jari mereka Kekuatan spiritual melesat ke arah langit Kemudian Suara tiga lonceng merdu terdengar Kedua murid itu menatap lonceng raksasa Dan berteriak dengan cemas Kepala istana Sikti suci wangfu ada disini Suara kedua murid itu tiba-tiba berhenti Dan tubuh mereka hancur Tanyun melihat lonceng dan berkata Sugeyu Mari kita bicara tentang keluhan pribadi Antara istana jiwa ilahi dan aku Hari ini Jika kamu memiliki kemampuan Kamu bisa mengambil nyawaku Tetapi jika kamu tidak memiliki kemampuan Maka kamu dan istana jiwa ilahi akan aku hancurkan Setelah berbicara Tanyun melihat prasasti yang berdiri di depan gerbang gunung Lalu dia melompat dari punggung singa naga emas Dan menendang prasasti sampai hancur Setelah prasasti gerbang gunung dihancurkan Suara marah sugeyu terdengar Tanyun Kamu menghabisi cicitku si Tuhau Lalu menghabisi suamiku si Tufeng Dengarkan kepala istana ini Kami tidak takut pada sikti suci wangfu Tanyun melonjak ke langit Tangan kanannya menghancurkan lonceng raksasa Menjadi berkeping-keping Tanyun berdiri di udara Dan melambekan tangan kanannya Segera Ruang dalam radius 100 mil runtuh Kemudian Gerbang alam rahasia Setinggi 3.000 kaki muncul Tanyun mulai mengamati gerbang alam rahasia Yang diukir dengan pola berkelok-kelok Di dalam aula istana Wajah sugeyu menjadi pucat Karena marah dan tubuhnya gemetar hebat Dia segera mengirim seseorang Untuk mengumpulkan Semua leluhur yang sedang berkultivasi Tidak lama kemudian 10 wanita tua dan 32 pria tua Memasuki aula istana dengan tergesa-gesa 42 orang itu semuanya di alam janin Leluhur agung yang bernama Suang Yung King Berada di alam janin tingkat ke-8 Leluhur kedua Suang Yun San Berada di alam janin tingkat ke-7 Dari 40 leluhur yang tersisa 10 di antaranya Berada di alam janin tingkat ke-6 Sisanya di alam janin tingkat pertama Hingga tingkat ke-5 Di antara para leluhur di alam janin tingkat ke-6 Ada 6 leluhur yang kembar Serangan gabungan mereka Dapat menghancurkan orang di alam janin tingkat ke-9 Suang Sung King berkata Kepala istana Buka gerbang alam rahasia Dan biarkan aku keluar Untuk menghabisi mereka Suang Yun San juga setuju Suge Yu menahan amarahnya dan berkata Tan Yun memiliki kerah dengan kekuatan yang besar Aku tidak yakin Begitu gerbang alam rahasia dibuka Konsekuensinya tidak akan terbayangkan Mengenai formasi gerbang alam rahasia Bahkan orang di alam ekolosion tingkat ke-6 Tidak akan dapat menerbos masuk secara paksa Dalam waktu satu tahun Tetapi untuk berjaga-jaga Leluhur kedua Kamu segera mengumpulkan para pejabat tinggi Dan murid dari berbagai divisi Kirim mereka semua ke medan perang para dewa Sebelum matahari terbenam Aku secara pribadi Akan meminta leluhur surgawiku keluar dari gunung Biarkan leluhur surgawiku Yang memimpin melawan sikti suci Wang Fu Ketika para leluhur mendengar bahwa Suge Yu ingin mengundang leluhur surgawinya Semangat mereka meningkat pesat Karena leluhur surgawis Suge Yu Yaitu Suge Wu Liang Dipromosikan ke alam ekolosion tingkat pertama 200 tahun yang lalu Pada saat itu Setelah Suge Wu Liang berkata Jika tidak ada bencana kehancuran Apapun yang terjadi Dia tidak boleh diganggu Karena Suge Wu Liang Ingin naik ke alam abadi Meskipun Suge Yu memberitahu Suge Wu Liang Mengenai suaminya telah mati Tetapi Suge Wu Liang tetap acu tak acu Tapi sekarang berbeda Orang-orang dari sikti suci Wang Fu Berada di depan gerbang alam rahasia Setelah itu Suang Yun King memimpin 40 leluhur Menuju gerbang alam rahasia istana jiwa ilahi Leluhur kedua Yaitu Suang Yun San Dengan cepat mengirim perintah Untuk meminta para pejabat tinggi Dari berbagai divisi Untuk memimpin para murid pergi ke medan perang para dewa Sebelum matahari terbenam Pada saat ini Semua orang yang berada di atas punggung singa naga emas Mereka memandang Tanyun Semua orang tahu bahwa Tanyun sedang mencari cara Untuk mendobrak gerbang alam rahasia Jadi tidak ada yang mengganggu Tanyun Satu jam kemudian Sebuah suara terdengar Leluhur agung ini memberi tahumu Kamu tidak mungkin bisa menghancurkan gerbang alam rahasia Tanyun masih mengerutkan keningnya Kemudian dia berkata pada semua orang Aku sudah memiliki metode Untuk membuka gerbang alam rahasia Setelah terbuka Aku akan masuk dulu bersama Kratua serta Dato Kemudian Kratua akan memberitahu kita Musuh mana yang memiliki ranah paling tinggi Jika ada orang kuat di atas alam jani tingkat ke delapan Serahkan pada Kratua Apakah kalian mengerti Semua orang berkata Kami mengerti Pada saat ini Lengan Tanyun perlahan-lahan berputar Tiba-tiba gelombang kekuatan spiritual Berubah menjadi gulungan dengan libar 3000 kaki Setelah itu Tanyun memenjamkan mata Langannya ditekuk 10 jarinya seperti sedang bermain piano Untayan kekuatan spiritual Yang keluar dari 10 jarinya Ditelan oleh gulungan secara terus menerus Jika gulungan itu dibuka Para lelur istana jiwa ilahi akan terkejut Karena Tanyun Menggambar naga dewa di dalam gulungan Setelah semuanya selesai Tanyun tahu bahwa musuh di dalam alam Rasa memperhatikan dirinya Jadi dia menggelengkan kepalanya Seolah-olah dia tidak bisa melakukan apa-apa Suang Yun King tertawa dan berkata Tanyun jangan buang energimu Selain secara paksa menerobos ke gerbang alam rahasia Kamu tidak punya cara lain Tanyun tiba-tiba berteriak Buka untukku Segera gulungan perlahan terbuka Berubah menjadi naga setinggi 3000 kaki Yang menabrak gerbang alam rahasia Lalu menghilang Di mata 41 lelur istana jiwa ilahi Gerbang alam rahasia Yang setinggi 3000 kaki benar-benar terbuka Tanyun berkata Keratua, Datu, Moer dan delapan raja monster Serang mereka Tiba-tiba Kerat iblis di dalam pagoda suci bergegas keluar Dan berubah menjadi raksasa setinggi 800 kaki Kerat iblis memegang tongkat di tangan kanannya Dan segera memasuki alam rahasia Kerat iblis menukit seperti kilat Dia menginjak dua lelur di alam janin tingkat kelima Tubuh dua lelur itu langsung hancur Di bawah serangan kerat iblis Suang Yung King berkata Semuanya jangan panik Lelur agung ini akan melawan kerat iblis Setelah dia naik ke langit Lalu dia berteriak Kekuatan domen ruang memenjarakan semua hal Segera Kekuatan dari domen ruang Berubah menjadi sangkar setinggi 1000 kaki Yang menyelimuti kerat iblis Dia membalik tangan kanannya Dan senjata sub abadi tingkat menengah Dengan atribut ruang muncul di tangannya Dia mengayunkan pedangnya Kemudian muncullah ribuan cahaya pedang Yang menyatu menjadi satu cahaya pedang Dan melesat ke arah kerat iblis Dimanapun cahaya pedang melintas Ruang di sekitar seperti akan runtuh Kerat iblis menyeringai Dan menghancurkan domen ruang Dalam kehirenan suang yungking Dia melihat cahaya pedang yang dilepaskan oleh dirinya Dihancurkan oleh kerat iblis Ketakutan suang yungking tiba-tiba meningkat Raungan naga yang keras dengan niat membunuh Memasuki telinga lelur istana jiwa ilahi Di hadapan para leluhur Seekor naga iblis dengan panjang 2000 kaki Dan berwarna hitam Bergegas masuk ke dalam alam rahasia Segera setelah itu Singa dengan ketinggian 800 kaki Mengepakan sayap emasnya Dan terbang ke alam rahasia Dengan suara omelan Raja beruang naga Yang tingginya 700 kaki Juga masuk ke dalam alam rahasia Sambil membawa dua palu miliknya Raja singa dingin Raja kelabang haus darah Raja elang ungu penghancur jiwa Raja serigala iblis api emas Raja naga banjir Raja burung merah Dan Raja harimau buaya naga Mereka juga bergegas Masuk ke dalam alam rahasia Segera setelah itu Feng Tianlun yang berada di amjanin tingkat ke-7 Bersama dengan para tetua dari keluarga Feng Dan Toba Yingying Serta orang-orang kuat lainnya Juga memasuki alam rahasia Dalam kehampaan yang bergejola Aliran emas mengalir ke dalam alam rahasia Dan menghabisi leluhur Di amjanin tingkat ke-5 Air emas mengalir 5.000 mil lagi Dan setelah mengejar leluhur Yang berada di amjanin tingkat ke-4 Air emas itu langsung berubah Menjadi tanyun Yang setinggi 200 kaki Tubuh tanyun ditutupi dengan baju besi Telapak tangannya yang besar Disambar ke arah leluhur itu Leluhur itu berkata Tanyun Kamu berada di amjanin tingkat ke-4 Sama seperti leluhur ini Maka aku akan bertarung denganmu Leluhur itu mengelarkan sebuah pedang Tanyun berkata Kamu benar-benar naif Tanyun menggegam pedang yang baru saja melonjak Hingga 20 kaki Dan pedang sub abadi tingkat rendah itu Hancur seketika Tubuh leluhur itu juga dihancurkan oleh tanyun Kemudian Suara marah terdengar dari kanan dan kiri Itu adalah leluhur di amjanin tingkat ke-6 Dan tingkat ke-5 Telapak tangan kiri tanyun tiba-tiba didorong Segera Api es hongmeng setinggi 800 kaki Membekukan leluhur di amjanin tingkat ke-6 Dengan lambean telapak tangan kanan tanyun Api hongmeng setinggi 700 kaki Tiba-tiba melap leluhur Di amjanin tingkat ke-5 Oke guys karena gak ada sawir ya Kita loncatin aja ya Di episode kali ini kita sudah melihat ya teman-teman Bagaimana tanyun membuka formasi Gerbang alam rahasia Yang seharusnya tuh di alam eklosion tingkat ke-6 aja Sulit untuk membukanya ya Waduh emang gigipol lah ya Mas Bambang ini Oke teman-teman sebelum video berakhir Mimin mau bilang Sungguh membagongkan Terima kasih Tadi 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 Tadi